Kitab Nehemiah, Pasal 3 Pembangunan Tembok Nama Imam Agung ialah Eliasib. Dia dan saudara-saudaranya yang imam pergi bekerja dan mulai mendirikan gerbang domba. Mereka berdoa dan membuat gerbang itu kudus bagi Allah. Mereka memasang pintunya di tembok. Mereka mengerjakan tembok Yerusalem sejauh Menara Mea dan Menara Hananeel. Mereka berdoa dan membuat pekerjaannya kudus bagi Allah. Orang di Yericho membangun tembok bersebelahan dengan imam-imam. Zakur, anak Imri, membangun tembok berdekatan dengan orang dari Yericho. Anak-anak Sena'a membangun gerbang ikan. Mereka menempatkan balok-balok di tempatnya. Mereka memasang pintu-pintu di gedung. Kemudian, mereka memasang kunci dan baut-baut pintu. Meremot, anak Uria, memperbaiki bagian berikutnya pada tembok. Uria ialah anak Hakos. Mesulam, anak Berekhya, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Berekhya, anak Mese Zabel. Zadok, anak Ba'ana, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Orang dari Tekoa memperbaiki tembok bagian berikutnya. Tetapi, para pemimpin Tekoa tidak mau bekerja untuk Nehemiah, gubernur mereka. Yoyada dan Mesulam memperbaiki gerbang lama. Yoyada ialah anak Paseah dan Mesulam anak Besoja. Mereka menempatkan balok-balok pada tempatnya. Mereka meletakkan pintu pada engselnya. Kemudian, mereka memasang kunci-kunci dan baut-baut pintu itu. Orang dari Gibeon dan Mispa memperbaiki tembok bagian berikutnya. Melaka dari Gibeon dan Yadon dari Meronot melakukan pekerjaan itu. Gibeon dan Meronot adalah daerah yang diawasi oleh para gubernur dari daerah barat sungai Efrat. Uziel, anak Harhaya, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Uziel adalah tukang emas. Hananiah, seorang pembuat minyak wangi. Mereka membangun dan memperbaiki Yerusalem sepanjang tembok lebar. Refaya, anak Hur, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Refaya adalah gubernur dari setengah Yerusalem. Yedaya, anak Harumaf, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Yedaya memperbaiki tembok di sebelah rumahnya sendiri. Hatus, anak Hasabnea, memperbaiki bagian berikutnya. Malkia, anak Harim. Dan Hasub, anak Pahat Muab, memperbaiki bagian berikutnya dan menara perapian. Salum, anak Haluhesh, memperbaiki tembok bagian berikutnya. Anak-anak perempuannya menolong dia. Salum adalah gubernur di Yerusalem yang setengah lagi. Gerbang lebak diperbaiki oleh seorang yang bernama Hanun dan orang yang hidup di kota Zano'a. Orang itu membangun gerbang lebak. Mereka memasang pintu-pintu pada engselnya. Kemudian mereka memasang kunci-kunci dan baut-baut pintu. Mereka juga memperbaiki tembok seluas 500 meter. Mereka bekerja di tembok sepanjang jalan ke gerbang sampah. Malkia, anak Rehab, memperbaiki gerbang sampah. Malkia, gubernur daerah Betkerem. Dia memperbaiki gerbang itu. Dia memasang pintu-pintu pada engselnya. Kemudian dia memasang kunci-kunci dan baut-baut pintu. Salum, anak Kohose, memperbaiki gerbang mata air. Salum, gubernur daerah Misbah. Dia memperbaiki gerbang itu. Dan membuat atapnya. Dia memasang pintu-pintu pada engselnya. Kemudian dia memasang kunci-kunci dan baut-baut pintu. Salum juga memperbaiki tembok dari kolam Siloam yang dekat dengan Taman Raja. Dia memperbaiki tembok sepanjang jalan ketangga yang menurun dari kota Daud. Nehemiah, anak Azbuk, memperbaiki bagian yang berikutnya. Nehemiah, gubernur dari setengah daerah Betsur. Dia memperbaiki sampai ke tempat yang berseberangan dengan makam Daud. Dan dia bekerja sepanjang kolam buatan manusia dan rumah pahlawan-pahlawan. Orang dari suku Lewi memperbaiki bagian berikutnya. Mereka bekerja di bawah pengawasan rehum anak Bani. Hasabia, memperbaiki bagian berikutnya. Hasabia, gubernur dari setengah daerah Kehila. Dia memperbaiki daerahnya sendiri. Saudara-saudara mereka memperbaiki bagian berikutnya. Mereka bekerja di bawah Binui, anak Hinadat. Binui, gubernur dari setengah daerah Kehila yang lain. Ezer, anak Yesua, memperbaiki bagian berikutnya. Ezer, gubernur Mispa. Dia memperbaiki tembok di bagian kamar persenjataan sampai ke sudut tembok. Baruch, anak Zabai, memperbaiki bagian berikutnya. Baruch, bekerja sangat keras dan memperbaiki tembok dari sudut sampai ke jalan masuk ke rumah Imam Agung El-Yasib. Meremot, anak Uriya, anak Hakos, memperbaiki bagian berikutnya dari tembok jalan masuk ke rumah El-Yasib sampai ke ujung rumah itu. Tembok-tembok bagian berikutnya diperbaiki oleh imam-imam yang hidup di daerah itu. Benyamin dan Hasub memperbaiki tembok di depan rumah mereka sendiri. Dan Azaria, anak Maaseya, anak Ananya, memperbaiki tembok dekat rumahnya. Binui, anak Hinadat, memperbaiki tembok bagian dari rumah Azaria ke belokan tembok dan kemudian ke sudut. Palal, anak Uza'i, bekerja di seberang belokan di tembok dekat menara. Itulah menara di rumahnya bagian atas, yaitu dekat pekarangan penjaga raja. Bedaya, anak Paros, bekerja dekat ke Palal. Para hamba di Ba'i Tuhan tinggal di bukit Ovel. Mereka memperbaiki bagian berikutnya sepanjang jalan ke seberang timur gerbang air dan menara di dekatnya. Orang dari Tekoa memperbaiki sisa dari bagian itu dari menara besar sepanjang jalan ke tembok Ovel. Imam memperbaiki bagian di seberang gerbang kuda. Setiap imam memperbaiki tembok di depan rumahnya sendiri. Zadok, anak Imer, memperbaiki bagian di depan rumahnya. Semaya, anak Sekhannya, memperbaiki bagian yang berikutnya. Semaya adalah penjaga gerbang timur. Hananiah, anak Selemiah, dan Hanun, anak Zalaf, memperbaiki tembok bagian yang sisa. Hanun adalah anak Zalaf yang keenam. Mesulam, anak Berekhya, memperbaiki bagian di depan rumahnya. Malkia memperbaiki tembok bagian berikutnya sepanjang jalan ke rumah hamba-hamba, rumah Tuhan, dan pedagang-pedagang, yaitu di seberang gerbang pendaftaran. Malkia memperbaiki sepanjang jalan ke ruangan di seberang sudut tembok. Malkia adalah tukang emas. Tukang emas dan pedagang-pedagang memperbaiki tembok antara ruangan di sudut seberang gerbang domba. Malkia adalah tukang memperbaikpsi untuk salam Tyson ke rumah ma Maya. Malkia memperbaiki tembok seberang gerbang 성ya. Mika mereka berikutnya, berulangaben dari untuk melihat seluruh kerempat itu berikutnya. Terima kasih.